Pemirsa untuk Raisa, tim Ini Talk Show sudah membuatkan interview eksklusif tentang Raisa dari sudut pandang seorang Maruli Tampu Bolon. Kita akan melihat, ini dia interviewnya. Cikibrod. Oke pemirsa Ini Talk Show, saya sudah bersama Maruli Tampu Bolon, kita akan talking-talking together supaya nggak keder. Pemirsa, ini ada beberapa pertanyaannya. Boleh. Menurut kamu, apa sih kebiasaan uniknya Raisa? Atau nggak, apa yang paling kamu ingat tentang Raisa? Eee, ngupil. Oh ya? Kayak dia lagi tiba-tiba bangun terus tinggal gini sih. Gitu ya. Tapi Raisa kok bisa tetap cantik ya? Hmm. Kan Raisa tuh suka sayur. Kira-kira sayur apa aja sih yang disukai nama Raisa? Rumput. Ubi kali ya. Singkong. Hmm, ya pokoknya tumbuhan-tumbuhan jalar gitu ya. Kepat, bener veget terakhir. Bener-bener veget. Kambing gue suka makan. Good, good. Ini suara Raisa tuh oke banget nih ya. Kira-kira, kamu tau nggak siapa yang ngajarin dia? Andre Taulan. Bener? Yang bener? Ini kalau Raisa itu sebelum nyanyi, biasanya tuh dia suka ngapain aja sih? Eee, stretching. Terus juga kita push up, sit up. Uduh, pantes suara Raisa. Sangat merdu. Setelah itu baru small push up, sit up, spool up, dan lain-lain. Misalkan Raisa itu bakalan pensiun jadi penyanyi. Kira-kira menurut Ma Ruli itu cocoknya dia jadi apa? Hmm, kuli bangunan. Terus bersihin dinding-dinding gedung di luar. Dia tukang sayur. Nah, ini seperti itu. Hebat, Raisa. Kamu multi-tangun. Terima kasih. Oke. Komano. Oke, begitulah bincang-bincang saya bersama Ma Ruli Tampu Bolon. Semoga dekat di hati. Raisa, kalau ada komentar, silakan. Kedapat kamu tentang barusan. Awas hati-hati. Minum, kena mata. Sini. Saya gak nyangka ternyata Ruli kayak gitu. Ternyanyanya beda. Saya paling suka Raisa, suka sayur. Apa emang dia suka? Rumput. Dengan tegas dia gak mau rumput. Ubi Jalar. Kok bisa menjawab seperti itu? Pertanyaannya tadi beda. Kambing tuh suka makanannya apa yang saya jawab? Ya rumput, ya ubi Jalar. Ternyanyanya beda. Ternyanyanya beda. Ternyanyanya beda.